Intro Pemirsa memasuki masa reses persidangan kedua, Wakil Ketua DPRK Kota Loksmawe, Tegu Sofianus, mengunjungi dua gampung di Kota Loksmawe untuk menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya pada 16 Maret 2023. Selain mengetahui langsung apa yang dibutuhkan masyarakat, pada kesempatan itu di Menasah Gampung Uten Bayi, Tegu Sofianus juga menyerahkan bantuan langsung kepada para keluarga yang mempunyai anak kurang gizi. Di Gampung Uten Bayi, 24 balita kurang gizi diberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp360.000 per kepala keluarga. Kepala Puskesmas Banda Sakti Afrizal, yang merasa sangat terbantu atas kunjungan dari Ketua Demokrat Kota Loksmawe, yang akrab di Sapa, Ponce. Memang dari kita, dari Puskesmas, kita sudah coba apa-apa hal yang perlu untuk nanti ini, seperti tim kita itu sudah melakukan posianu setiap bulan dua kali untuk pemantauan, pengukuran, dan layan-layan pemberian makanan tambahan. Dari Puskesmas, kita sudah lakukan semaksimal mungkin. Ini adalah bantuan dari Ponce dari ini, saya tetap mendukung karena dengan ada bantuan dari Ponce, sanitasi ataupun yang kurang masalah lingkungan, bisa teratasi nantinya, mungkin bantuan dari Ponce nanti akan diberikan seperti sanitasi, lingkungan, apa yang perlu kita buat, apa semua yang kita buat nanti, mungkin dari Ponce, Alhamdulillah sekali itu bagi kita di Puskesmas juga. Sementara itu, Teku Sofianus kepada Puja TV mengatakan bahwa banyak persoalan yang bisa diserap dari warga, khususnya permasalahan sanitasi dan kurang gizi. Dan hal ini akan menjadi prioritas bagi dirinya untuk bisa mengusulkan program agar bisa membantu warga. Jadi kehadiran kami di sini, setelah saya berkonsultasi dengan Pekesmas di era Saifat dari Jalami di sini, ini menjadi perhatian kami. Jadi kehadiran kami di reses ini coba turun ke bawah, langsung ke tengah masyarakat, dan menarik apa kesimpulan-kesimpulan yang akan aksi di sini. Jadi insya Allah kehadiran kami di sini, dan melihat langsung dengan kondisi tengah masyarakat, kita lihatlah cukupannya permasalahan, mulai dari kurang gizi ya, kurang ya, gizi kurang ya. Di kurang ini, kurang permasalahan dengan gizi, dan kita juga akan memperbaiki lingkungan. Di sini pun hanya gizi kita lihat, jadi ada sanitasi, air, jamban yang kurang memandai atau tidak dimiliki oleh rumah-rumah. Kita akan mencoba menjembatani permasalahan tersebut. Jadi saya pikir reses kali ini bagi kami, bagi yang berkata Dewan, yang terkilih oleh Dapuril Padahal Sakti Sains ini, bertanggung jawab, bertanggung jawab. Sebelumnya, di Gampung Pusong Kecamatan Bandah Sakti Kota Loksmawe, Ponce juga membantu 28 keluarga yang mengalami gizi buruk. Didampingi kepala desa setempat, Ponce juga menerima aspirasi masyarakat agar beberapa sektor di desa tersebut minta dibenahi agar kehidupan dan kesehatan warga lebih baik ke depannya. Dari Loksmawe, Denny Mugtadi, melaporkan untuk Puja TV Aceh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.